jadi aku bakalan buat tutorial video kayak gini sebelumnya jangan lupa like comment and subscribe oke langsung aja disini kalian buka aplikasi CapCut terus kalian bisa pilih proyek baru masukin satu foto pilih tambah klik tambahkan audio pilih ekstrak masukin soundnya pilih impor suara saja durasi fotonya sesuaikan sampai akhir soundnya ya kalau udah akhirannya jangan lupa dihapus nah sekarang kalian bisa ke awalan kembali dulu pilih format pilih sembilan berbanding enam belas kalau udah klik fotonya terus kalian bisa pilih edit pilih pangkas pilih yang satu berbanding satu terus kalian bisa atur posisi fotonya kalau udah pilih checklist untuk fotonya bisa kalian taruh di bawah dulu ya terus perbesar sedikit fotonya kalau udah kita kita kembali dulu pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin satu foto lagi pilih tambah karena fotonya kebesaran kita pilih edit pilih pangkas pilih satu berbanding satu terus sesuaikan fotonya ya kalau udah pilih checklist perbesar dulu fotonya terus taruh di atas kayak gini ya Nah setelah itu kalian bisa sesuaikan durasinya sampai akhir soundnya Nah setelah itu kalian bisa kembali dulu terus geser fiturnya pilih tutupi terus pilih bagi ya Nah nanti itu ada garis kuning kayak gini kalian bisa tarik garis kuning ini kebawah terus kan ada tanda panah yang warna putih ini ya kalian tarik sedikit kebawah sampai terlihat bayangan jangan kayak gini ya kalau udah pilih checklist Oke sekarang kalian bisa ke awalan pilih tambahkan overlay masukin liriknya pilih tambah pilih gabungan pilih filter pilih checklist pilih volume matiin volumenya pilih checklist Nah untuk liriknya ini bisa kalian sesuaikan bisa disimpan di atas di tengah atau di bawah ya kalau udah kita ke awalan lagi kembali dulu pilih efek pilih efek video pilih tekstur pilih butiran pilih checklist Pilih yang VHS 3 intensitasnya 30 kembali lagi ke awalan klik efeknya pilih efeknya pilih objek pilih semua video kalau udah pilih checklist kembali dulu pilih filter pilih retro pilih yang VHS 3 intensitasnya 30 pilih checklist Oke ini videonya udah jadi kalian tinggal koreksi aja kalau misalkan menurut kalian udah bagus dan udah rapih kalian bisa langsung aja save videonya dan bisa dijadiin template CapCut ya segitu dulu tutorial dari aku see you the next video bye bye ya 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 ya